Intro Halo Sobat Kuliner Jumpa lagi dengan Sudi di Hap-Hap Enak Udah lama ya gak bikin video Kali ini aku langsung bawa kalian ke salah satu tempat makanan Yang dulu sempat heboh banget gara-gara Presiden Jokowi sempat bilangin Bipang Ambawang Jadi ini aku udah langsung di lokasinya Langsung aja aku mau liput seperti apa sih untuk Bipang Ambawang ini Untuk tempatnya sendiri ini gampang banget dicari Kalian bisa cek aja di Google Map Karena udah tedaftar ya Bipang Ambawang Dari Monterang sampai ke Bipang Ambawang ini ternyata gak terlalu lama Cuman kisaran sekitar 40 menit gitu ya Mungkin gak nyampe juga nih Yaudah tanpa menunda waktu langsung aja kita lihat Bipang Ambawang ya Yuk let's go Oke tempatnya disini ternyata bagus banget ya Kesannya seperti ini Kesan tempatnya ini seperti tempat jadul Kemudian masih menggunakan atap-atap gembia kayak gini Dan disini ada motif daya Dan dapat kalian lihat disini inilah dia Bipanggengnya ya Nah oke banget sobat kuliner Jadi ini dia babi panggangnya Ini sudah selesai dipanggang Jadi tinggal disabukkan aja Uhuhu Kalian lihat ya Es kriuk ini namanya nih Kulitnya sampai kering Dan ini dia babinya dibuka dua kayak gini Jadi bukan seperti babi guling yang masih utuh dan diguling ya Nah dan dibawahnya dapat kalian lihat Ini bekas-bekas arangnya ya Woih masih pakai kayu nih Sedap Wah masih panas banget ya Ini dibawah masih panas loh ya Sobat kuliner ya Wah Woih Selamat datang selamat menikmati 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 Tapi dia teksturnya itu kering, kemudian kulit banyak crispy banget. Dan dagingnya itu juga masih greasy gitu ya. Dan yang enak itu karena itu dibantu sama sambalnya. Jadi sambalnya itu segar banget. Dengan daging panggangnya itu, itu hap-hap enak banget. Kemudian dibalance-kan lagi dengan tali dalgubi dan juga lalapan tomat. Menurutku itu fresh banget ya. Jadi benar-benar gak enak. Dan kemudian makan di sini itu enak banget suasananya. Jadi kalau kalian yang datang ke sini, rombongan. Kalian boleh coba aja langsung pesen yang porsi besar. Karena porsi jumbo-nya itu kedapat kalian lihat tadi ya. Bambi panggangnya itu bakalan jauh lebih banyak untuk tongan kulitnya. Dan kemudian juga lapisan lemaknya itu lebih tebal. Itu benar-benar enak nih. Kalian harusnya coba. Kalau misalnya kalian datang ke kontenang, langsung aja jangan lupa singgah ke bibang bawang. Karena ini udah begini banget ya pakai di sini ya. Oke. Nah, kira-kira sekian aja untuk video kali ini ya. Kalau kalian penasaran, langsung aja jangan lupa kunjungi YouTube Bipang Apawang ini. Dan tongkrongin terus channel Studio Knowledge ini. Karena ada banyak sekali video kulitnya menarik berikutnya ya. Oke. Yuk, mari sampai kulitnya. Sub indo by broth3rmax